Intro Perjuangan anak-anak Pulau Mansinam di Manokwari, Papua Barat untuk berangkat ke sekolah sangatlah berat. Kenapa demikian? Karena mereka berangkat dan pulang ke sekolah harus menyeberangi lautan. Tak jarang, mereka harus menunggu air laut curut terlebih dahulu dan mengayu perahu dayung dari Pulau Mansinam menuju kota Manokwari yang berjarak lebih dari 15 km, sehingga memakan waktu tempuh 1 jam lebih. Bahkan mereka pernah mengalami perahu yang mereka kayu sempat terbalik dan mereka harus berenang untuk menepi ke sisi laut. Melihat hal tersebut, kepolisian daerah Polda, Papua Barat melalui babin kam tipmasnya yang awalnya hanya berpatroli di pulau tersebut berinisiasi untuk mengantarkan anak-anak menyeberangi pulau dengan menggunakan kapal patroli setiap harinya. Keluarga masyarakat pulau Mansinam mau menunjukkan apisiasi dan terima kasih kepada pihak kepolisian. Maksudnya sudah membantu kami punya anak-anak di sini untuk akses anak-anak ini dalam pendidikan mereka sekolah setiap pagi antar tempoh. Namun alat yang dipakai, rau yang dipakai itu sedikit kecil dan tidak mencukupi anak-anak karena anak-anak terlalu banyak. Banyak sehingga kalau bisa itu dari pihak kepolisian itu menyiapkan perahu yang sedikit besar lagi daripada itu sehingga anak-anak ini semua bisa naik dengan baik. Karena situasi di laut ini tidak menetap, kadang-kadang berubah. Sebentar hujan, angin, jadi anak-anak ini kalau mau pergi ke sekolah kita, mereka itu harus kering, jangan sampai basah baru ke sekolah. Lalu mereka pulang sekolah, basah tidak bakal. Dari Manokwari, Papua Barat, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.